Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Fitri, pada hari ini kita masih diberi kesempatan Allah untuk bertetap muka atau belajar lewat Zoom ya, meneruskan pelajaran kita di Rusulullah Al-Arabi ya. Semoga apa yang telah kita niatkan di awal menjadi wasilah untuk kita dari Allah agar kita dimudahkan dan dipahamkan dalam mempelajari pelajaran hari ini. Kemudian salawat serta salam, semoga senantiasa terjurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat dan umat yang mengikuti beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang menunjukkan pelajaran di versi yang ke-13 ya. Kemarin kita selesai di tamarin yang ke-6 ya. Di halaman 77 betul ya? Umur Sofya. Iya Ustazah. Yang kita lakukan di sini ada isim-isim isyarroh yang digunakan untuk sesuatu yang dekat ya. Ya, ini ketika mufrodnya ada kata hadha dan hadhi. Yang mana hadha ini digunakan untuk apa? Isim apa? Mu'anas atau mu'zakar? Mu'anaz. Mu'zakar. 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 Mu'zakar ya. Hadha digunakan untuk isim mu'zakar mufrod ya. Sedangkan hadhi digunakan untuk isim mu'anas mufrod lilukorib. Kemudian ketika kita menggunakan yang jama' maka dia berupa ya. Antara isim mu'anas dan isim mu'zakar itu sama. Menggunakan apa? Ha'ulai. Jadi di sini ha'ulai itu adalah isim isyarroh yang digunakan untuk sesuatu yang jama' baik untuk berakal maupun tidak berakal dan dia digunakan untuk mu'anas dan mu'zakar. berikutnya di sini ada contoh hadha polibun. Ini adalah seorang sifat. Hadhi polibatun. Ini adalah seorang siswi. Kemudian kalau untuk jama' mu'zakarnya ha'ulai tulabut. Mereka ini adalah para siswa. Untuk mu'anasnya ha'ulai polibatun. Mereka ini adalah para siswi. Berikutnya di sini ada Al-Kalimatul jadi datu. Yang pertama ada kata azawju. Azawju itu merupakan mu'fad. Jama'nya apa? Az-Wajun. Nah di sini dia ada tanwinnya ya karena termasuk isim munsyarroh. Kemudian ada kata al-mar'atu. Jama'nya menjadi apa? Nisa'un. Nah ketika dia dilekati oleh aliflam bakal menjadi an-nisa'u. Tinggal menambahkan aliflam dan menghilangkan tanwin di huruf hamzanya. Al-mar'atu perempuan kalau nisa'un para perempuan. Kemudian di sini al-mar'atu ketika kita menggunakan imro'atun maka dia tanpa menggunakan aliflam ya biduni atau biduni aliflam maka menjadi imro'atun. Nah biasanya kalau imro'atun ini digunakan untuk mudaf. Kayak misalnya imro'atul aziz yang kayak di surat Yusuf ya imro'atul aziz kemudian imro'atulut nah itu dia menggunakan ini imro'atun dengan menghilangkan tanwinnya maka dia menjadi mudaf. kita lanjutkan ke bagian yang jim jim di sini kalau tempat bahasa Indonesia di C ya kemarin sudah A B sekarang di bagian jimnya. Nah setelah kita mempelajari isim isyaro yang dipunakan untuk sesuatu yang dekat muzakar dan mu'anas yaitu maka di sini kita akan mempelajari isim isyaro yang dipunakan untuk mu'anas dan muzakar tapi untuk yang tilba'id atau untuk yang jauh. Nah di sini ada seperti percakapan tapi bukan percakapannya. Coba silahkan dibaca Om Mukianta udah bisa atau dilewati dulu? Ya sudah jawab jawab Om Mukianta Ikhwatinya taknya dipanjangin karena ada yang diulang lagi Ikhwatinya ada sini wawunya wawunya gak bagi baca ya ya wawunya gak dibaca ha ula'i ikhwati ikhwati wa ula'i ka asdiqoti asdiqoi asdiqoi ya ha ula'i ikhwati wa ula'i ka asdiqoi artinya ini saudara-saudara saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam dan itu teman-teman lahir minggu minggu ma'idin wal'a'i sama semua Masya Allah apa Masya Allah Mursa bimu ma'an Ha Ula'i ha ula'i ikhwati wa ula'i ka asdiqoi ini saudara-saudara saya dan mereka ini mereka ini saudara-saudara saya dan itu teman-teman saya dan mereka itu adalah teman-teman saya nah disini kita fokusnya dikata ula'i kalau pekan kemarin sebelum libur ramadhan kita membahas ha ula'i yang tadi kita merajak sedikit nah sekarang disini ula'i nah ula'i ini adalah isi syaroh yang digunakan untuk sesuatu yang jauh dan dia digunakan untuk jama' bisa digunakan untuk nuzakar dan mu'anad bisa juga digunakan untuk yang berakal dan tidak berakal berikutnya umidah silahkan ya usaja iya gak wa ula iya gak ula jadi ini tidak dibaca ya langsung pendek maksudnya pendek itu nomor itu nomor Umi Nurbaiki apa namanya Nyimak Umi Safiya aku dihapus aja nomor ini ya usaja Umi silahkan siapa siapa mereka itu apa para lelaki ya para lelaki yang tinggi para lelaki yang tinggi itu iya siapakah mereka itu para lelaki yang tinggi itu jadi kayak modelan kalimat itu artikanya terlalu ini gitu ya kayak ribet siapakah mereka itu para lelaki yang tinggi tinggi itu gitu ya nah disini ulaika digunakan apa untuk isim syara jamak mudakar ya jamak mudakar nah kata arijalut arijalut tiwal disini arijalut tiwalut ini sesunan kata apa sesunan kalimat apa umi arijalut ya istadah gimana iya ada sesunan kata manut mana manutnya manutnya yang arijalut arijalut sebagai manut dan arijalut sebagai nah berikutnya umum sofia hum atibau min amerika mereka para dokter dari amerika ya hum atibau min amerika disini perlu kita ketahui bahwa atibau atibau itu adalah isim yang tidak boleh bertanwin atau wairu munsorif ya karena polanya adalah a-i-a-u kenapa disini tidak sama dengan al-u-ni-a-u karena awal dari kata atibau ini adalah atibau nah disini kenapa dia kok menjadi atibau itu nanti kalau di jilidua itu ada pembahasan mana kata jama' taksir yang harus dirubah ke kata lain ada perubahan hurufnya gitu ya ada yang ditambah ada yang dihapus nah disini sukunnya yang dihapus ya nah nanti itu ada pembahasan di jilidua insya Allah kita bahas disana nanti ya kemudian kalau yang disini nah awalnya itu dari atibau itu adalah atibau ada satu huruf yang dihilangkan ya kemudian ada kastroh yang diganti ke huruf tohnya nah sekarang ini tidak dipakai maka yang dipakai adalah yang tiba termasuk memuluk minasar atau isim yang tidak boleh bertanwin polanya apa A-I-A-U seperti di halaman-halaman sebelumnya ya yang udah pernah kita belajar terus kemudian disini juga ada domirhum domirhum di awal kalimat seperti ini dia sebagai apa fungsinya umus sofia mukada ya ustada mukadanya berupa domir iya berupa isim domir isim domir um berupa isim domir yang apa yang dan digunakan untuk jamaah kita lanjutkan ke nomor berikutnya siapakah mereka para wanita itu asal lanjut berikutnya yang lagi usaja umihana 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 ya masuk tapi belum belum nangkep ini gimana nanti dibantu silahkan yang mana karena di buku alaman segini enggak sama ya ustada coba cari jilid satu jilid satu umih ya jangan jilid dua atau selalu ketengah kayaknya aduh ya ya kayaknya umih pasti yang dibuka itu jilid dua yang dibuka jilid dua astag saya tidak lupa astag sudah sekarang sudah dibetulin betul salah membuka jilid ini oke yaudah ustada ada silahkan umih ya jadi yang ulaika ini udah ya yang huna ini kira-kira aja aduh ya huna amilati huna umah hatu ini ustada halamannya yang di screen belum di robah ya di halaman 78 umih kalau di screen yang penjat 13 yang gym coba cari yaudah udah ada sih udah ada cuma yang kasih stabilo merah oh yang oh yang oh yang ya iya oh iya oh iya oke huna umah hatut tolibat betul ya harokatnya harokatnya apa umi harokatnya apa harokat yang di tolibat itu iya harokatnya apa kasro doma tafadha oh iya ali pelam itu jadi tolibatun 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 tolibati tolibati iya kenapa harokatnya itu harokat kasro pada huruf ta ini coba diperhatikan dikata umma hatut tolibati kita lihat isim yang di depan ini tidak dilekati oleh al-islam ya dan dia juga tidak bertanggung nah jika bentuknya seperti ini maka isim ini adalah mudof ya mudof mudof salah satu persyaratan dari mudof itu tidak boleh dilekati oleh al-islam dan tidak tidak boleh bertanwin jadi kita lihat kedua isim yang kedua al-kolibat al-kolibat ya nah disini dilekati oleh al-iflam dan berarti di haruka terakhir dari huruf tersebut tidak boleh bertanwin karena sudah ada al-iflamnya jika ada dua isim yang berbeda yang pertama seperti nakiroh yang kedua seperti ma'arifah maka susunannya bukan lagi na'atman ya maka susunannya susunannya adalah mudof mudofun ilai sedangkan sebagai mudof ilai isim yang menjadi mudof ilai itu wajib majurur disini majurnya tandanya dengan harokat kasroh iya jadi ummahatut kolibati ini adalah susunan mudof mudof ilai mudof ilai ummahatut kolibati ini sebagai kobar kobar dari apa kobar dari guna guna ini adalah isim domir yang digunakan untuk mu'annas untuk perempuan yang ini adalah jamak artinya tiga dan ke atas itu disebut jamak maka kita memakai guna isim yang digunakan adalah guna dan ini ro'ibah ya sekarang keberapa umi satu dua atau tiga apanya itu guna kuna i hua rumah ketiga ya iya kata ganti orang ke ketiga domir ketiga ya berikutnya silahkan ya usaja iya mungkin lagi tanya aja panjang ya usaja abah bacanya abah u abah u apa gimana usaja abah u abah u boli indal mudiri coba diulang lagi abah u abah u tul i u kan kan to bibi tulabi tulabi jama ya jama taksir tulabi 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 indal mudiri para 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 ayah siswa eh gitu para ayah siswa tinggal di samping mudiri kepala sekolah ya abah u tulabi indal mudiri nah kenapa disini menggunakan jama mudof ilahnya karena mudofnya juga berupa jama ya jawabannya dari abu apa umah abu abu abun 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 ya kalau abu berarti disini abu gitu ya karena tidak ada aliflam abun abun ya abun nah disini yang perlu menjadikan mihat ya abu itu termasuk apa isin asma'ul khomsah ya termasuk isim asma'ul khomsah asma'ul khomsah ketika dia menjadi mudof maka ada penambahan waw setelah huruf baknya lantas kenapa disini kok tidak ada penambahan huruf waw yang dijadikan apatokan itu adalah ketika dia mukrot ketika dia jama' tidak ada bukan termasuk asma'ul khomsah jadi begini abun jadi kan mukrotnya ya mukrotnya jama'nya abu nah ketika dia menjadi mudof misalnya ayahnya ini satu satu orang ayah abu misalnya abu hamidin hamidin nah maka disini ada wawnya abu hamidin karena ini adalah mukrotnya nah ketika jama' maka dia bukan lagi asma'ul khomsah jadi dia isim biasa isim jama' biasa maka tetap abu disini diselesaikan ya karena dia mudofnya itu jama' maka mudof mudof ilai'nya juga jama' tul la' bi sampai sini paham jadi yang menjadi asma'ul khomsah itu ketika mukrot aja ya nanti jangan keliru misalnya ada soal abau ya misalnya gini titik-titik atulabi pilihannya abau sama abu jawabannya gimana abau iya nah misalnya lagi ada soal titik-titik hamidin abau kemudian yang kedua abu 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 jadi yang perlu menjadi patokan itu asma'ul khomsah ada jika dia terbentuk dari isi mukrotnya aja artinya ketika jama' dia bukan lagi namanya asma'ul khomsah ya terus kemudian disini ada kata'inda indah ini disini namanya zor atau keterangan zorof apa zorof makan keterangan tempat ya isim yang terletak setelah zorof itu namanya menjadi apa mutofun ilaih maka dia wajib majurur dengan pastrof kalau disini isimnya jadi sama kayak tahta sama kayak paupo amama nah itu ya sampai sini paham insya'Allah ya insya'Allah insya'Allah kalau ada ustaz jama' paham kalau gak ada ustaz jama' kosi tiri nah seperti itu ini yang jadi poinnya jadi dikata aba'u padahal mungkin bingung kalau bukannya aba'u ini termasuk asma'ul khomsah mungkin ada yang bertanya seperti itu nah ketika jama' maka dia bukan lagi asma'ul khomsah jadi tidak ada lagi penambahan waw setelah rubah tetap aba'u ya awalnya aba'un karena dia menjadi mutof tahunnya hilang aba'u gitu ada amal datanya kan sebelum kita lanjutkan insya'Allah paham ya berikutnya setelah umu kenta saya sadah saya sadah a'ula ikan a'ula ikan nisa u hola 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 tuki ya mariamu na'am ahsan iya gak sadah ahsan artinya apakah apakah mereka para perempuan itu adalah bibimu ya mariam bener gak artinya asana iya sebentar umida sebentar ya sebentar sebentar ya apakah mereka itu para apa para wanita itu mereka para perempuan itu adalah bibimu ya, Mariam ya, sebentar umidah terima kasih ahsan, jawabannya apakah mereka para penemuan itu bibimu, wahai Mariam jadi disini ada isim syaroh, ula, ika, digunakan untuk jamak ya, kemudian disini kola, tuki, ini mutaf-mutaf ilahi kola itu mutafnya kemudian domir disini sebagai mutafun ilahi ada huruf ya, nida setelahnya ada kata Mariam maka Mariamnya tanpa tanwin, jadi Mariam karena ada huruf nida sebelumnya Santi Barakallahu ada satu lagi umidah, silahkan dijawab ini bawahnya lah lah lahunna lah lah lahunna amu sebentar ya eh amma ya amma ya amati lahunna amati tidak apa tidak mereka apa mereka itu mereka para perempuan itu adalah bibi ya bibi dari ayah ayah ya kalau kola tadi kola itu itu dari jalur bibi dari jalur apa kola itu ibu ya bibi dari ibu nah kalau amma berarti bibi dari ibu berkawafi saya minta lanjutkan berikutnya silahkan amma safiyah bismillahirrahmanirrahim haulai aktiba'u waula'ika muhandi sunnah mereka ini para dokter dan mereka itu para hinsinyur lanjut berikutnya ini ya istri haulai rijalu haulai rijalu fukorau waula'ika agniya'u mereka ini mereka ini laki-laki yang miskin dan mereka itu orang kaya asya'u lanjut berikutnya umi sitim umi hana ya masuk bismillahirrahmanirrahim ula'ikat ula'ikat to'liba ini jamaknya jamaknya ula'ikat ula'ikat ti ti labu tu tu labu ya tu labu do di doai di di do apa ya di apu di apun di apun ya satu aja diterjemahin gitu ya diterjemahkan ulaika mereka itulah murid yang miskin lemah lemah ya mereka itu adalah para siswa yang mereka itu adalah para siswa yang lemah ya nah disini ya disini LDR pun itu muflotnya apa di ini istri bertamu ini itu labu di apun doifun 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 bukan di apun doifun ini di apun itu jamahnya di apun jamah doifun doifun itu apanya muflotnya tunggal tunggalnya belum apa banget ya masya Allah masya Allah atur ya sejaklah selanjutnya baik man ula ishar man ula ishar rialis siapa pria pria itu siapa lelaki-laki itu sudah jamah iya asa um eh saya lagi sudah jamah lain mida mida lanjut lanjut um tinggal satu aja um zero um zero mereka para menteri ya para menteri ya ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke tamarin berikutnya tamarin masih mudah insya Allah kita lanjutkan ke tamarin yang pertama sawiril muktada'a fi kulli minal jumala'il atyati ilal jama'i ma'ataghiri mayalzamu ya rubahlah muktada'a di setiap kalimat jumlah di bawah ini ke dalam jama'at disertai dengan ma'ataghiri perubahan mayalzamu yang diperlukan contohnya misalun zalika rijalu mudarisun ini laki-laki ini adalah ekor rijalu rajulu mudarisun zalika rajulu mudarisun laki-laki ini adalah pak guru nah kemudian isim isyara dari zalika diganti ke jama'anya jadi apa milik ula'ika ada pun isim setelahnya yang awalnya rojul maka juga dirubah menjadi jama'ar rijalu dan kemudian mudarisun yang tadinya mufrat maka juga dirubah menjadi jama'ar mudarisun ula'ika rijalu mudarisun para laki-laki itu adalah para guru laki-laki itu adalah para para guru gitu ya insyaallah mudah kita lanjutkan silahkan mandalika mandalika fati 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 fatah nah disini ini sebenarnya tidak ada yaknya tidak ada titiknya ini alif lazimah ada titik duanya dicoret al-fatah ada titik duanya kan jadi yak baik mandalika fatah apakah mereka adalah siapa man man apakah ya man itu siapa siapa astagfirullah siapa siapa pemuda pemudi itu eh maaf pemuda pemuda siapa pemuda itu siapa pemuda itu ula ika ula ika ula 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 oh langsung diubah semuanya ya man ula ika fitiat fitiatun ya man ula ikal fitiatun man ula ikal fitiatun pakai aliflam kalau gak pakai aliflam karena di depannya kit al-fatah maka kita pakai aliflam juga ya al-fitiatun man fatah kemudian man ula ikal fitiatun fitiatun man ula ikal fitiatun karena ada aliflam jadi tanya Thomas saja siapa mereka siapa pemuda itu mereka eh siapa para pemuda itu siapa mereka siapa mereka para pemuda itu siapa mereka para pemuda itu Santi para kawati lanjut berikutnya min aina zalik al muder risu dari mana guru itu dari mana pak guru itu min aina ula ikal muder risu dari mana para pak guru itu pesan lanjut itu adalah itu adalah pemuda anak dari dokter anak perempuan dokter ya pemuda itu adalah anak perempuan pak dokter asan lanjut berikutnya yang ini jamaknya tilka fatatu tanatut tobibi tilkanya dirubah jadi jamak oh iya ula ikal fatatu badat tobibi fataya tuh kalau jamaknya apa 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 saya coba kemarin itu jamaknya apa coba 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 fatatu kalau fatatu fatayat ya fatayat ya ada tambahan ya pakai ya ula ikal fatayat gitu salah ula ikal fatayat penatut tobibi penatut topintu karena jamak jadi berubah jadi jamak semua betul anak-anak perempuan tak oke ula ikal fatayat menurut saja fatayat di alam aning ada fatayat fatayat dicatat saya malah al fatayat 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 saya sukun al fatayat bangatut pulabu bangatut pulabi tobib bangatut pulabu banak kalau tulab enggak umi ini dokter benar itu tobib bukanya berarti kan dokter bukan itu salah ya benar salah atib 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 ini bisa dirubah juga jadi jama atib 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 kenapa karena isimnya adalah goiru munsori nah tiga kaset di masjid dan dengan kaset atib fatayat ya bukannya fatayat ya fatayat alif tanya kan kalau dia apa ya mak mu'anis fatayat banat atib 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 banat atib atib orif harakannya fatah umihana silahkan iya masuk eh ana apa ana ya umi ada dua suara hanawa aja desa hanawa aja hanawa umi hanawa 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 aja soalnya namanya hanawa ya hadat hadat to liba tasjid ya umi adat to hadat to liba to libu hadat to libu to libu jadi dalnya langsung masuk tasjid to nya hadat to libu hadat to libu ya min min in 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 kal Inkaltaro. Inkaltaro. Dalika min. Ini. Wadalika. Wadalika min. Wadalika min. Tolibu. Min. Coba lagi. Hazat. Tolibu. Min. Inkaltaro. Wadalika. Inkaltaro. Inkaltaro. Wadalika min. Min. Paransa. Ya. Paransa. Paransa. Artinya. Ini. Pemuda. Dari. Siswa ini. Ini. Ini adalah siswa. Ini adalah siswa dari. Inkaltate. Dari upaya. Orang negara mana? Turki kan. Apa ya? Inggris. 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 Aduh lupa. Dan ini. Dari. Perancis. Iya. Dan itu. Dari. Dan itu. Dari. Perancis. Lanjut. Berikutnya. Nomor berikutnya. Dokter Dewi. Dokter Dewi. Belum on mic-nya. Berarti Umu Kenta lagi. Dokter Dewi udah masuk? Dokter Dewi gak ada suara. Mic-nya belum nyala. Belum. Belum. Bilipkan dulu dia. Belum itu kali. Bilipkan dulu. Baru pulang beliau tuh. Pada baru pulang. Saya bilang masuk aja. Semua kali itu ya. Memorinya. Saya nomor lima ya. Saya berhentul. Muhan disu muslimun. Apakah ini guru muslim? Muhan disu. Muhan disu. Muhan disu. Ini insinyur. Insinyur muslim. Apakah insinyur itu suara muslim? Apakah insinyur itu suara muslim? Oh sebentar. Tadi. Tadi belum selesai ya. Belum dijama'in ya kalau gak salah. Belum dijama'kan. Disama'kan. Udah selesai yaudah. Jama'kan dulu nih. Hadanya dirubah. Jadi. Jadi. Hadihi. Bukan. Jama'nya Hadha. Hadha tuh jadi. Kalau Hadha kan. Nah tadi jama'kan. Ini pembahasannya yang kemarin. Tapi tadi ada sudah. Sing sedikit. Hadha dari. Hadha dari. Hadha. Hadha menjadi ha'ula'i ya. Ha'ula'ika tolamu. Ha'ula. Ha'ula'ika. Gak usah adakannya Hauladi 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 Nah kuali ibu nya menjadi berubah Tul Tulabu Ya Tulabu Tulabu Min Gak usah dikasih tau Haulai Jadi jangan haulai Haulai Sampai i Haulai Haulai Tulabu Masuk ke tasjid toknya Haulai Tulabu Haulai Tulabu Tulabu Toknya doma ya Tulab Haulai Tulabu Min Min In Tetap ya itunya ya Enggak di jamak Enggak Min In Kal Karo Ahsan Kemudian Wa 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 Nah Sekarang Zalika Isim Isyaro Zalika itu kan untuk Mufrod yang dekat Nah sekarang Mufrod apa Jamak diganti menjadi Jamak yang jauh Tulka Kayaknya berubah menjadi Tilka Kalau tilka Untuk Muanas Muanas Mufrod Oh ya Apa ya Ula 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 Ika Ula Ula Ika Ya jamaknya Wa Ula Ika Min Faransah Faransah Iya Jajak Bu dokter Mau coba Enggak Bu dokter Enggak dulu deh Dengerin dulu Masya Allah Berarti Nanti Iya Saja Nomor lima Ya Zalikal Muhandisu Muslimun Muslimun Apakah Ini Insinyur Apakah Insinyur ini Salah Muslim Gitu Saja Apakah Insinyur itu Seorang Apakah Insinyur itu Seorang Muslim Ula Ika Ula Ika Muhandisu Muhandisu Muslimun Gitu Saja Ula Ika Muhandisu Nah Muhandisu Nah Muslimun Gitu Tulang lagi Aula Ika Muhandisu Nah Muslimun Nah Assalamuala Assalamuala Berikutnya Assalamuala 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 Nomor 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 Umi Nomor Hadihil Hadihil Mar 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 Apu Hadihil Mar Atu Mumar Ridotun Watilka Tobi Batun Artinya Artinya Itu Eh maaf Hadihi Ini Ini Adalah Mumar Ridotun Itu Perawat Perawat Kalau Mar Ada Ada Bimnya Pertama Mumar Ridotun Itu perawat Kalau Mar Itu yang Sakit Baik Mereka Eh apa maaf Wanita Ini Perempuan Ini Adalah Perawat Dan Dokter Dan Itu Adalah Dan Mereka Dan Tilka Dan Mereka Bukan mereka Dan Itu Adalah Dokter Iya Hadihi Lamar Atu Mumar Yabotun Badilka Tobi Batun Wanita Ini Adalah Seorang Perawat Dan Itu Adalah Seorang Dokter Kemudian Dijamakan Jadi Hadihi Ini Haula Ikan Haula Ikan Ikan Nisa U Ya Nisa U Haula Ikan Haula Ikan Gak Gak Usah Dikasih Taf Haula Ikan Nisa U Haula I Jangan Ada Taf Nya Haula I Haula In Haula In Nisa U Nisa U Nama Umar Ido Tun Saya Lupa Ustaz Ininya Jamaknya Para Penawas Tinggal Ditamain Kan Dia Jamak Mana Salim Ya Lebih mudah Insyaallah Daripada Jamak Taksir Taksir Mari Taksir Ken potentially Komar Fit Taksir But Taksir Taksir Komar Komar Riz Hiti K K K K K K K Saya ulangin aja deh Tobi Batun Tobi Batun sih saya Tobi Batun Dokter ya Maaf Hula A Hula I Watilka Wa Ula It Iba U Tobi Batun Tobi Batun Bukan ini ya Bukan Ada Baik Saya ulang aja Hula A Hula In Nisa U Nisa U Mumar Ridotu Mumar Ridotun Wa Ula I Wa Ula I Wa Ula I Batun Ya Jadi kalau Ula I K itu ada Knya Kalau H Ula I Nggak ada Knya Wa Ula I K Tobi Batun Oh baik Jadi kalau ini ada Knya Kalau yang Ula I K Ya Ula I Ya Ustazah Ya Ha Ula Ha Ula I Ha Ula In Nisa U Mumar Ridotun Wa Ula I Ka Wa Ula I Ka Tobi Batun Wa Ula I Ka Tobi Batun Tobi Batun Naam Kita lanjutkan berikutnya Nomor Tujuh Manha Dal Waladut Tawilu Siapa Anak Laki-laki Yang Tinggi Ini Man Ha Ula Il Wildan Man Ha Ula Il Wildan Tewalu Siapa Para Anak Laki-laki Yang Tinggi Ini Nah Waladut Itu Selain Auladun Auladun Oh Jamaknya Aulad Ya Ustazah Ini Dianu Bisa Ada Cuma Jadi apa Wildan 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 Waladun Itu disurat Apa itu Disurat Al-Kafi Ar-Rahman Apa Apa Oh iya Al-Rahman Auladun Bisa Wildan Auladun Auladun Bisa Wildan Auladun Bisa Auladun Berikutnya Kita lanjutkan Bisa Auladun 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 Hauladun Akhileri Bisa Bisa Auladun HILA I 들어가 Bisa Bisa Ikuti Bisa Bisa pansi jauh jadi isi masyarakat jamannya jauh ula ika ula ika diulang ya baik ula ika fatayatu sigorun akhwatun hamidin artinya pemudi-pemudi yang kecil mereka pemudi-pemudi yang kecil mereka itu pemudi-pemudi yang kecil itu adalah saudara-saudaranya hamid itunya diringkas di belakang juga jadi mereka pemudi yang kecil adalah saudari-saudari hamid hamid lagi dua nomor lagi silahkan yang nomor 9 umihana silahkan iya iya nomor 9 umih tilka 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 marot marot itu umih itu libat batu ustada tilka betul tilka tilka marotu disukunkan ke aliflam berikutnya tilkal tilka marotu 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 umi umu umu umut umut tolibat 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 kastro ya motofunilai tilka marotu umut tolibat artinya ini itu adalah wanita wanita itu adalah wanita wanita itu adalah ibu adalah ibunya ibunya siswi sekarang diganti jama alam akul alam alam isa alam 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 oh anset alam 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 marotu Jadi jangan tertukar ya antara ulaika sama ulaika. Kalau ulaika itu untuk yang jauh. Ulaika jauh ya. Ulaika minsa. Ulaika nisau umahatu tolibatik. Jadi yang dirubah adalah kilka menjadi ulaik. Sesara untuk yang jauh. Kilka menjadi ulaik. Kemudian almarat itu menjadi anisa umum. Ummu menjadi umahatu. Atolibat itu menjadi atolibat. Ada alimnya datanya. Marbuto dibuka menjadi tak mafru. Ya Umi ya. Masya Allah. Baru. Jajakilah. Jajakilah. Minal memlakatil arbiatus sahudiyatu. Coba diulang lagi. Hah? Coba diulang lagi. Dalikar rojulu alimun kabirun minal memlakatil arbiatus sahudiyatu. Nga kasroh semuanya. Minal memlakatil arbiatus sahudiyatu. Oh iya. Min ya. Belakangnya titi-titi. Dalikar rojulu alimun kabirun minal memlakatil arbiatus sahudiyatu. Ya fatah arbiatus. Baunya fatah ya sejak. Arbiatus sahudiyatu. Nah itu lelaki. Lelaki itu. Hah? Lelaki itu seorang. Pedagang. 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 Itu apa namanya? Ilmuwan besar ya usaja? Alimun itu seorang yang berilmu terkenal. Iya berilmu. Berilmu yang besar. Dari kerajaan. Saudi Arabia ya usaja. Lelaki itu adalah urlaki. Ya di Saudi. Ula'i wa rijaru' alimun tibaru' Menyak-ulama'u. Kenapa usaja? Ulamu punya. Alimun menjadi ulama'u. Ulamu' Ulamu' Ula'i ka rijaru' Alimak Ulama 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 Kibaru Ya kibaru Kibaru Minal mamlakat Ini enggak Minal mamlakatil Arobiatis Saudiati Ya Yang berubah cuman Rijau Sama Alimun Sama Kabirun Yang depannya aja ya Minda sanaknya enggak berubah Alimun Alimun yang mana ya Kok enggak ada Alimun Tajirun ya Kalau disini Bukan Alimun Saya buku kitabnya Kitab merah Bukan kitab kuning Afwan Tidak apa-apa Jadi kalau Tajirun berarti Jadi itu Jarun Tajirun Jadi itu Jarun Saya kitabnya kitab merah Bukan kitab kuning Afwan Sahabat-sahabat Jadi Alimun Jadi Alimun Jadi Jarun Betul Karena ada yang beda kitabnya Kalau di tempat anak Disitrinya itu kan Alimun Kalau di tempatnya Umahat Tujarun Tajirun Berarti Jamaknya menjadi Itu Jarun Itu aja ya Alimun jadi Ulama Ulama Berarti kan ulama ya Para ulama Gitu kan sama ya Jadi ulama apa Alimun jadi Para ulama ya Ulama Coba ntar Tanya Saya juga Nyatutnya Belum nyatut ini Tanya Jadinya Ulama 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 Sebelah Alimun Alimun Alhamdulillah Alhamdulillah Kalau tajil menjadi tujarum Itu ada di sini kan Ada Ya Dars Atau tamarin pertama Selesai hari ini ya Insya Allah Di tamarin berikutnya Insya Allah Ini sebenarnya masih pada meroja Belum kita itu Kita kan udah kemarin udah sampe Udah 18 ya kemarin Ini kita mengulang Banyak ini Kita masih mengulang ini Bukannya kita baru Bukannya kita baru Meroja Kita cukupkan dulu pertemuan hari ini Semoga Allah memberkahi pertemuan pada hari ini Dan membutuhkan kita memahami pelajaran pada hari ini Barakallah Selamat melanjutkan aktivitas jam Dan semoga Selamat tidur Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Jajakilah Amin 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 Assalamualaikum 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 Mau masuk Aku masukin Umi Hana mau masuk Ya boleh boleh Hari Kemis ya Hari Kemis ya Di sini Jajakilah Insya Allah Sambarimas Assalamualaikum Umi Tini mau masuk Durusul Bukan durusul Apa namanya Untuk hari Kemis ya Insya Allah Insya Allah Ini Ini Jadi kita ngerti Apa namanya Durusul kita Jadi kalau misalkan itu Eh tunggu Saya mati Terima kasih